Bisa diambil nih, kalau bunuhnya itu remat, bisa Allah, kuningnya itu remat. Binas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian atau KPKP, DKI Jakarta memastikan tidak ada telur ayam palsu yang beredar di pasar-pasar seperti dalam video yang viral di media sosial. Dengan mengambil kuning putih telurnya, kemudian diteteskan alkohol 96 persen, kemudian akan di, dengan digoyang-goyang. Nah, akan kelihatan terjadinya suatu penggumpalan, kalau mau dekat boleh silakan, di zoom, di zoom aja, baik silakan. Ini menunjukkan bahwa telur tersebut adalah asli. Laboraturan kami menerima apabila memang benar-benar ada pengaduan dan ada dugaan adanya telur yang palsu, silakan dikirim ke lab kami, Kesma Pet Jalan Bambuapus Raya. Dalam sidaknya ke pasar Induk Ramadjati, selasa 20 Maret 2018, Dinas KPKP Jakarta dan beberapa pihak laboratorium langsung mengelakukan uji coba di lokasi. Telur itu memang telur yang kurang baik. Kasih lihat ada titiknya, kasih lihat ada titiknya di tengah. Titik putih. Ini sangat bagus. Ini telur sangat baik dan sangat sehat. Beberapa telur diambil dengan sampel dari berbagai macam pasar di Jakarta. Hasilnya menunjukkan semua telur positif DNA ayam. Pemerintah belum mengambil tindakan mengenai video yang beredar. Saat ini pemerintah lebih fokus pada edukasi agar masyarakat yakin dan paham mengenai bagaimana membedakan telur asli dan palsu. Sangat baik telurnya. Di sini juga kita ada expired bitnya.